Bersama Pegataya Kau ucapkan Assalamualaikum Untuk kalian Insan Pegadaian di Hati Kali ini narasumber kita Berasal dari Golongan muda Dari yang bisa dibilang muda Dan sudah menempati Posisi yang penting Di perusahaan kita Perkenalkan Saya perkenalkan Ibu Sinta Kusumastuti sebagai pemimpin Cabang Masa Rembut Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Perkenalkan Kalau saya Sinta Kusumastuti Biasa dipanggil Ibu Sinta Baik Ini saya sedikit perkenalkan ya Untuk Ibu Sinta Ibu Sinta ini Lahir di Soekarjo Di salah satu kota Di Jawa Tengah Kemudian beliau ini mulai berkari di PT Pegadian Di tahun 2007 Kemudian Menempati beberapa posisi Kemudian di tahun 2020 Beliau Menempati Atau diberikan amanah Dari perusahaan Sebagai pemimpin cabang Ini saya kira Karir yang cukup cemerlang ya Untuk Seorang karyawan Dalam waktu berapa tahun Dalam usia yang masih muda Sudah bisa Mengembang tanggung jawab Mengembang amanah Dari perusahaan Yang tidak Gampang menurut saya Ini kita mulai langsung ya Ibu Sinta Oke Bisa sedikit cerita mungkin Ada pengalaman yang menarik Atau yang berkesan banget Pas Atau mungkin Ketika menjalani karirnya Dari mulai tahun 2007 Sampai Sekarang Kalau yang berkesan banyak sih ya Tapi kalau Yang dalam waktu Dekat ini Mungkin 2 tahunan yang lalu ya Itu saya Dimutasi ya Dari satu cabang Ke cabang yang lain Kebetulan di cabang yang lama itu Saya menjadi pengolah unit Yang pertumbuhan WSL nya bagus Dan diikuti dengan Pinger BKP nya yang bagus juga Sejarah ya Nah ada saya dimutasi Dan mendapat unit Pinger BKP nya yang bagus Tapi Tidak diiring dengan Pinger BKP yang bagus Dari waktu itu Hanya sisa 4 bulan lagi Sisa 4 bulan lagi Jadi Tantangan banget Tapi Yakin lah disitu Akhirnya Kita bikin goals Saya dengan partner saya Membuat goals Di dalam waktu 4 bulan ini Kita harus sudah Menetapkan goals nya Kita harus achieve Di antara berapa Kemudian kita break down Setiap bulannya Jadi biar kita tahu kan Cut off nya Oh ya Satu bulan saya sudah harus achieve Pantah sekian Dan poin-poin apa Yang harus kita prioritaskan Dan seperti itu Dan kita berarti tugas Akhirnya di akhir tahun itu Dengan OSL Pertumbuhan yang bagus Dan juga dengan kinerja Katui-nya yang didobat pul Yang tadinya Awal saya disitu itu Masih Tentang kepala 80 sekian ya Untuk katui-nya Dan di akhir tahun 2020 itu Jadi 110-an sih 110-an Sudah lompat 4 bulan 4 bulan Terus akhirnya di akhir tahun 2020 itu Dapat partner juga Jadi PLT Waktu itu Yang berkesan ini Mungkin yang bisa Mengakselerasi Karirnya Bu Sinta disitu Jadi Rasanya berkesan Sekali Yang sangat-sangat berkesan Dalam waktu 4 bulan Kita waktu itu Masih diopat bawah Tapi Ternyata Karena kita fokus Dengan bagian kita Kita breakdown Kita benar-benar evaluasi Waktu itu dengan Tinta Di bunyit ya Itu ternyata bisa Acik juga Itu KPI Saya kira memang Kerja keras kita Pasti Selaras Seirama Sama Hasil yang kita Proleh Nah Ini kalau Ibu Sinta Sudah bercerita Gimana Yang berkesan Terutama Kaitannya sama Kerja Terus Di Selain sisi Kan Banyak Kejadian Kalau kita Memburu ke Beberapa tahun Kebelakang ini Fenomena Frost Di perusahaan kita Di pegadian Yang nilainya Mungkin gak Gak bisa dibilang Kecil Dan gak bisa Dibilang sedikit Ini Sebagai sosok Pemimpinan muda Ibu Sinta Gimana Memandang Kejadian Yang Berapa tahun Kebelakangan Yang terjadi Sebenarnya Kalau Pemimpinan muda Sudah dari dulu Sudah dari dulu Ada Tapi memang Untuk jumlah Dan Sekwensinya Itu tidak Sebesar Dan sesering Sekarang Mungkin Ini memang VR kita bersama Ya VR kita bersama Baik Dari kita Maupun sampai Dengan perlihat Yang berwajib Tentunya Dan tentu Dari perusahaan Juga VR kita Bagaimana Frost ini Bisa kita Cegah Tentunya Ini perlu Kesadaran Dari 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 Bagaimana Kita bisa Menjaga Dari Godaan Godaan Frost Karena Termasuk Dari Gaya Hidup Keyakinan Diri Itu Harus kita Pegang Tenguk Sekarang Jangan Kita Hanya Bertindak Sasaat Berpikir Cepat Untuk Mencari Keuntungan Yang Sebentar Ujungnya Nanti Malah Merugikan Dari Kita Teman Kita Perusahaan Kita Dan Bahkan Keluarga Kita Terutama Dari 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 Kita Berpikir Singkat Kita Dari Dari Tapi Tari Berpikir Ketika Kita Punya Anak Ketika Punya Ibu Mereka Menanggung Beban Itu Saksi Sosial Itu Luar Biasa Bisa Dan Tidak Gampang Hilang Apalagi Kalau kita Ingat Pembatan Yang Berusaha Susah Belama Kayak Integritas Image Kita Kita Udah Bangun Dari Dulu Tapi Karena Pelayan Kita Kecarbuan Kita Melakukan Sudah Kayak Sirmah Gitu Kalau kita Melihat Yang kita Bangun Bukan dalam Waktu yang Singkat Apalagi Dengan Motivasi Yang Kadang-kadang Sebenarnya Bisa kita Hindari Nah Ini Kalau Tadi kan Kita Sudah Mulai Masuk Ke Vlog Sebagai Ibu Ini Sebagai Pimpinan Di Unit Kerja Di Kerja Pagadian Sebagai Pimpin Cabang Padahal Ibu Ini Masih Mudah Tapi Memang Sebenarnya Tidak Ada Patokan Bahwa Yang Mudah Itu Tidak Hadus Menjadi Pangutan Juga Tidak Ada Patokan Nah Ini Gimana Ibu Sebagai Panutan Bagi Rekan-rekan Ibu Jajaran Yang Ada Di Bawah Ibu Kaitannya Sama Menularkan Pay Forward Kepada Jajaran Di Bawah Ibu Itu Gimana Selama Ini Ibu Jalankan Yang Ibu Lakukan Gimana Oke Mas Jadi Ketika Kita Seorang Pemimpin Bagaimana Di satu Lini Kerja Apalagi Bergerak Keuangan Sudah Barang Tentu Kita Harus Bisa Menahan Dari God An Fraud Itu Sendiri Karena Dengan Begitu Kita Menjadi Teladan Bagi Jajaran Yang Tahan Jangan Begini Tapi Kita Sendiri Tidak Mampu Memberikan Contoh Itu Saya Rasa Lebih Mengenang Apalagi Misalnya Kita Ada Kepatah Satu Teladan Itu Lebih Baik Daripada Serib Nasihat Terus Terkait Pay Forward Kita Bicara Tentang Pay Forward Itu Sebenarnya Sangat Cocok Untuk Kita Aplikasikan Tidak Hanya Di Dunia Kerja Tapi Dalam Keseharian Kita Pun Yang Namanya Pay Forward Sangat Cocok Untuk Kita Terapkan Dan Kita Aplikasikan Karena Dengan Pay Forward Ini Dengan Kita Berbuat Baik Maka Kebaikan Itu Kita Menang Kepada Kita Jadi Kita Memang Harus Membiasakan Berbuat Baik Kita Tau Ada Yang Hukum Tabur Tua Kita Menganam Padi Maka Yang Kita Paling Pun Juga Tadi Tapi Yang Terlalu Kita Garisbaloi Disini Bahwa Itu Semua Berproses Jadi Jangan Kita Berpikir Bu Saya Kan Berbuat Baik Ada Baras Saya 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 Udah Kerja Keras Tidak Ada Hasil Sekarang Itu Yang Harus Kita Garisbaloi Bahwasannya Semuanya Berproses Tapi Kita Harus Yakin Bahwasannya Tidak Ada Hasil Yang Mengherah Usaha Jadi Kita Tetap Harus Bekerja Dengan Sebaik-baiknya Hinggali Fraud Ati-aturan Yang Sudah Diterapkan Jadi Ketika Kita Bekerja Malamnya Tidur Nenak Dan Hasilnya Nanti Akan Lebih Enak Gila Nikmati Gak Ada Rasa Gimana Gini Jadi Yang Saya Berikan Contoh Ke Teman-teman Kita Bekerja Sebaik Mungkin Kita Ati Aturan Gak Usah Nekonek Mungkin Yang Perlu Kita Contoh Dari Ibu Itu Mungkin Meskipun Ibu Masih Tergolong Mudah Sebagai Pimpinan Tapi Sudah Bisa Memberi Teladan Bisa Memberikan Contoh Dengan Perbuatan Tidak Hanya Dengan Lisan Gak Ini Ibu Kaitannya Dengan Akhlak Kita Ada Landasan Prilaku Di BWM Itu Akhlak Ketika Dikaitkan Dengan Value Amanah Menuruti Ibu Gimana Untuk Mencegah Fret Gimana Efektifitasnya Atau Bagaimana Pengaruhnya Akhlak Dengan Feliz Amanah Akhlak Sebagai Mereka Merupakan Bidia Kerja kita Memang Sangat Luar Biasa Kalau Kita Bisa Menyerahkan Dalam Keseharian Kita Terutama Kalau Kita Menghusbawai Feliz Amanah Dimana Feliz Amanah Ini Maknanya Luar Biasa Keren Memegang Teguh Kepersayaan Yang Sudah Diberikan Dan Kalau Kita Bicara Lebih Amanah Ini Ada Tiga Itu Kalau Benar-benar Kita Bisa Amalkan Amanah Ini Bisa Menjadi Pagar Kita Yang Sangat Beda Dalam Bekerja Jadi Akan Benar-benar Jauh Dari Top Karena Kalau Tidak Salah Ingat Memenuhi Komitmen Terus Bertanggung Jawab Pada Tugas Keputusan Dan Tindakan Dilaksanakan Terus Juga Berputar Teguh Pada Nilai Moral Dan Etika Luar Biasa Detail Bagaimana Korotel Kita Mengatur Kita Jadi Memang Harus Kita Amalkan Bagaimana Kita Baca Bagaimana Kita Pahami Tapi Kita Harus Malah Jadi Kalau Ini Benar-benar Dinamalkan Saya Rasa Yang Memang Ya Sudah Jauh-jauh Dari Bagaimana Saya Juga Setuju Dengan Pendapat Bu Sinta Memang Saya Lihat Ahlak Ini Memang Benar-benar Dibuat Untuk Landasan Kita Landasan Perilak Kita Sehari-hari Landasan Kita Sehari-hari Di Dunia Okerjaan Dan Mungkin Lebih Luas Lagi Karena Memang Itu Landasan Kita Untuk Sehari-hari Kita Jadi Sangat Tepat Sekali Juga BUMN Ini Mengangkat Istilah Akhlak Yang Buna Ada Singkatan Yang Buna Dijabarkan Lagi Jadi Kita Sebagai Insan Pegadian Memang Harus Sadar Bahwa Akhlak Itu Bukan Hanya Untuk Di Di Apalkan Disebutkan Tiap Minggu Tapi Kita Harus Melaksanakannya Dengan Penuh Persadaran Karena Itu Bermanfaat Buat Juga Ini Mungkin Agak Ringan Tapi Saya Kira Ini Pasti Adalah Kaitannya Dengan Kejadian Fraud Atau Fenomena Fraud Menurut Ibu Ketika Kita Ini Di Jaman Teknologi Sebuah Maju Kemudian Salah satunya Media Sosial Dan Insan Pegadian Ini Banyak Yang Muda Muda Atau Ya Bukan Bukan Mengecilkan Yang Mungkin Sudah Serial Tapi Mayoritas Kita Mungkin Sekarang Sudah Mulai Berganti Minerasi Yang Muda Muda Yang Mereka Ini Sangat Melek Sosial Kemudian Gimana Ada Gak Korelasinya Antara Majunya Media Sosial Di Disitu Semua Terbuka Kita Bisa Memamerkan Bisa Show Apa Yang Kita Punya Apa Apa Yang Kita Lakukan Di Media Sosial Sama Fenomena Krod Yang Ada Di Perusahaan Kita Tidak Korelasi Antara Media Sosial Dan Krod Sebenarnya Banyak Menjual teknologi Pasti ada Sisi positif Dan sisi negatif Karena Kalau kita Bicara Tentang Media Sosial Kita bahas Positifnya Dulu Positifnya Yang jelas Jarangat Sudah Bukan Menjadi Suatu Hambatan Lagi Ketika Mungkin Saya Dari Sukoharjo Saya Tidak Sisi positif Yang bisa kita Manfaatkan Tapi Dari Situ Mungkin Kemarin Kita Lagi Trending Kata-kata Flexing Nah Ini Yang Harus Kita Waspada Kadang Wah Misalnya Ini Keren Banyak Pas Bajunya 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 Di media Sosial Iya Di media Sosial Terus Wah Nanti Kayaknya Itu Bajunya Aku Juga Pengen Itu Yang Harus Kita Laksudai Kadang Kita Mengenai Seseorang Yang Lagi Flexing Kita Langsung Jadi Terpengaruh Bagaimana Caranya Kita Lagi Memang Sebenar Cara Biar Dipandang Keren Juga Biar Dipandang Orang Yang Berada Itu Yang Laksudai Jangan Sampai Hanya Karena Kita Pengen Flexing Pengen Dipandang Jadi Orang Yang Berada Jadi Orang Yang Kekinian Kita Langsung Menghalangkan Segara Cara Padahal Dari Sedih Kita Belum Mampu Seperti Itu Saya Rasa Memang Dengan Kecanda Bagaimana Sosial Yang Satu Itu Bisa Banyak Ada Perlas Dengan Dengan Kod Karena Kod 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 Tidak Lain Dan Bukan Salah Satunya Karena Daya Hidup Pemuncunya Salah Satu Pemuncunya Pengen Banget Dipandang Jadi Sosok Yang Berada Jadi Sosok Yang Mengada Iya Betul Akhirnya Mengada Ada Dia Jadi Sosok Yang Berada Itu Yang Harus Benar Benar Kita Perhatikannya Jadi Jangan Sampai Hanya Saja Karena Kita Pengen Terlihat Kaya Terlihat Kece Terlihat Terlihat Terkinian Kita Langsung Berpikir Singkat Dibar Cari Jangan Memang Benar Yang Dikatakan Bu Sinta Kita Memang Harus Hati-hati Sama Media Sosial Kita Harus Bisa Mengambil Sisi Positifnya Jangan Kita Kemudian Hanyut Sama Perkembangan Zaman Perkembangan Media Sosial Kemudian Kita Akhirnya Tadi Kata Ibu Sinta Mengadang-adang Padahal Kita Ini Insan Pegadian Kita Kerja Di Perusahaan Pasti Adalah Batas Kemampuan Saya Rasa Kesejahteraan Itu Akan Mengikuti Ketika Kita Mungkin Karir Kita Naik Itu Otomatis Kalau Pandangan Saya Akan Sejalan Jadi Ya Dijadikan Penyemangat Mungkin Ketika kita Pengen Sejahtera Kita Tentunya Harus Bisa Kerja Lebih Keras Harus Bekerja Memindukan Kemampuannya Akhirnya Juga akan Promote Sejahtera Aik Juga akan Peningkat Juga Melampaui Target Otomatis Sejalan Karir Kita Akan Baik Kejaderaan Kita Insyaallah Meningkat Jadi Dilubah Cara Berkecil Jangan Karena Pengen Cepat Langsung Proud Jadi Kesejahteraan Yang bertambah Kita Terbaik Kita Bisa Proud Jadi Kesejahteraannya Meningkat Nah Ini Mungkin Kita Sudah Hampir Di Perbincangan Kita Harapan Dan Pesan Ibu Kita Punya Program Tiap Bulan Seperti Ini Ngobrol Dalam Podcast Seperti Ini Harapan Ibu Terhadap Program Ini Dan Harapan Ibu Kepada Insan Pegadaan Yang ada Di Seluruh Indonesia Yang berprogram Danyang Proud Ini Sangat Senang Setuju Sekali Karena Harapannya Dengan Adanya Program Danyang Proud Ini Semakin Menemukan Kesadaran Insan Pegadaian Jadi Ini Harus Berkelanjutan Jadi Supaya Bener-bener Pesannya Sampai Keseluruh Lapisan Insan Pegadaian Di Seluruh Indonesia Jadi Semakin Kecil Lagi Atau Bahkan Nggak Ada Di Pegadaian Harapannya Tentunya Pada seluruh Intang Pegadaian Ketika kita Bekerja Bekerjalah Dengan Sebaik-baiknya Kita harus Bekerja Sesuai Dengan Aturan Yang Telah Diterapkan Atau Sesuai Dengan Sop Karena Karena Ketika Berbuat Bukan Hanya Diri Kita Tapi Teman-teman Kita Perusahaan Kita Dan Keluarga Kita Pun Juga Mengalami Pergian Jadi Pesannya Jaga Diri Kita Jaga Teman Kita Dan Jaga Perusahaan Kita Jadi Ini Harus Kita Ingat-ingat Betul Ini Dapat Kata Dari Pusintai Ya Mungkin Bukan Sekalini Aja Dari Perusahaan Untuk Mengingatkan Jangan Pro Jangan Pro Dan Betul Sekali Memang Pro Itu Sangat Merugikan Terutama Diri Sendiri Itu Bener-bener Seperti Apa ya Seperti Kita Mematikan Diri Kita Sendiri Baik Ini Kita Sudah Di Ujung Ngobrol-ngobrol Kita Mungkin Kita Bisa Sambung Nanti Dengan Tema-tema Yang Lain Tapi Dalam Kemasan Podcast Ganyang Pro Baik Terima Kasih Jadi Bisa Saya Simpulkan Budaya Ahlak 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 Ini Sebenarnya Sudah Sering Kita Dengar Bagaimana Ahlak Mengatur Perilaku Kita Sampai Se Kecil Sekecil-kecilnya Sudah Diatur Disitu Bagaimana Kita Sebagai Insan Pegadaian Menjalankan Aturan Perusahaan Yang Sudah Diatur Dalam SOP Dan Sudah Ditanangkan Di Ahlak Supaya Kita Tidak Berbuat Yang Tidak Sesuai Aturan Akhir Kata Yang Saya Bisa Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Dan Atas Perhatian Kami Ucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sadar Resiko Waalaikumsalam Sampai 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 Sampai